Intro Halo guys, balik lagi bersama gue Lenwa di video Growtopia Dan guys, di video kali ini gue ada message penting guys buat kalian semua Dan gue butuh pendapat kalian untuk masalah ini guys ya Jadi sebelum kita mulai guys, gue ingin bilang terima kasih buat kalian semua yang udah selalu guys Like video gue, support gue, subscribe dan share video-video gue ke temen-temen kalian Dan di video kali ini guys, kita akan membahas tentang VIP di world bagian kiri kita guys ya Karena seperti judulnya, kita diancam bakalan kena ban lagi Kalau tidak menghancurkan VIP di sebelah kiri kita guys ya Di world sebelah kiri kita Jadi buat kalian yang masih belum tau apa yang gue bicarain, gue bakalan mulai Dan di video ini gue juga bakalan ngambil funding profit Karena funding profit kita udah lama gak kita ambil So di video kali ini kita sambil ngambil funding profit, gue sambil jelasin guys oke Jadi buat kalian yang lagi nonton guys, jangan lupa guys untuk like videonya guys ya oke Oke langsung kita mulai guys ya Jadi kalau kalian gak tau guys, kemarin gue udah ngebuild satu world Bahaya ini bukan seperti world guys, tapi gue merenovasi world gue sendiri guys ya Menjadi lebih mantap guys ya Karena gue ingin membuat world khusus buat kalian guys Tapi kalau misalnya worldnya terpisah dari world gue, itu kan nanti gue gak bisa ketemu kalian Jadi gue buatnya di world gue sendiri guys ya Dan seperti yang kalian tau, kalau kalian yang ada subscribe gue dari kemarin, 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 kemarin dan kemarin By the way guys, yang belum subscribe, jangan lupa guys, di subscribe Kemarin gue kena banner karena gue buat parkur ini ya guys ya Orang-orang pikir parkur gue itu parkur nge-scam guys Karena parkur gue kalau udah menang gak dapat hadiah, jadi mereka pikir itu kena scam guys ya Padahal gak guys ya, jadi kemarin pihak Ubisoft suruh gue untuk taruh sign yang mengatakan kalau world gue itu gak ada price This parkur don't have price guys ya Jadi parkur ini kalau kalian mau main ya mainin aja guys ya Kalau kalian sudah bisa mainin dan menangin guys ya Kalian bakalan bisa masuk ke koleksi gue guys di bagian sini guys ya Nah ini kalau kalian mau kesini, mau ambil screenshot, kalian juga harus mainin parkur gue guys ya Kalau gak menang gak bisa kesana guys ya Jadi intinya kemarin udah gue resolve Permasalahannya udah selesai Jadi sekarang keluar lagi guys, masalah terbaru guys ya Kemarin pas gue buat world ini guys ya Atau renovasi world disini guys ya Nah kalau kalian lihat, kalau kalian biasanya jalan kesini kan kosong disini kan Tapi sekarang udah banyak barang yang baru guys, gue adain guys disini Nah kalau disini guys, gue mau jual worldnya Maksudnya satu kamar lah mau gue jual ke kalian guys ya Tapi belum gue jual-jual sampai sekarang Jadi kalian tunggu aja guys ya Nanti kapan waktu official release-nya guys ya Tapi disini ada 6 kamar 5 disini Satu yang spesial di bawah sini guys ya Jadi kemarin Pihak dari Ubisoft Bilang ke gue guys Kalau misalnya Kalau gue gak hancurin world ini Bagian disini Gue bakalan kena band Gue rasa itu pihak dari moderator guys Tapi moderator siapa kan gak keluar namanya gitu Kalau dari email guys ya Cuman Dia bilang kalau misalnya gue gak hancurin nih Nanti gue bakalan bisa kena report lagi guys ya Kena report Dan akhirnya world kita bakalan kena band lagi Dan gue bakalan kena band lagi guys Jadi Gue mau tanya ke kalian guys Kalau misalnya kalian jadi Gue guys Di posisi gue Gue udah bangun world ini 50 diamond locks lebih Ini semuanya gue pake full safety Sama crystal Emera Ruby block Ini semuanya 50 diamond locks lebih Gue bangun Ada videonya Kalau kalian belum cek Kalian bisa cek videonya di channel kita guys Pas gue bangun world ini 50 DLS Gue pake Kalau kalian jadi gue guys Udah bangun capek-capek Udah habisin waktu 3 jam lebih guys Disuruh hancurin guys Dengan segitu gampangnya guys Bagaimana guys ya Kalau misalnya kita menolak guys 50% nya itu Kita bakalan kena band guys ya 50% nya lagi ya Kita safe guys ya Aman guys ya Kalau misalnya gue hancurin guys Gue gak bakalan kena band 100% Dan world kita akan aman guys Tapi Kerja keras selama ini Yang setelah Gue bangun capek-capek World ini Bakalan hilang guys Jadi gimana guys Kalian harus komen di bawah Menurut kalian itu Gimana guys Gue harus menyelesaikan Permasalahan ini guys Soalnya kalau misalnya Gue gak balas email itu Katanya itu Gue bakalan kena suspend ya guys ya Suspend itu beda sama band Kalau band itu kan Masih bisa main guys ya Misalnya di band 1 hari Nanti setelah 1 hari itu Bisa main lagi guys Kalau suspend itu Charlie itu Udah kena terminated guys Artinya itu udah di Delayed guys ya Dan world kalian itu Bakalan inaksesible Selamanya guys ya Jadi Gue gak mau hal itu terjadi guys Jadi gue mau Meminta pendapat kalian Gimana menurut kalian Tentang world ini Apakah kita akan Mempertahankan ini Atau kita akan Menghancurkannya dengan Sia-sia guys Kalau kalian lihat Ini worldnya memang Bagus banget guys ya Gue sendiri yang design Jadi Ya kalian bisa komen di bawah Dan Bantu gue untuk like video ini Biar pihak dari Ubisoft Juga bisa tahu Kalau kita itu Bener-bener Mengeluarkan Tenaga kita Untuk membangun world ini guys ya Kerja keras kita guys Kita bakalan ambil dulu Fending Ini world locks Dari finding mesin gue Ini sisa kemarin Emerald Emerald block Jadi oke Kita dapat Bentar gue lihat dulu Gue punya Satu diamond locks 68 world locks Oke Jadi kalian juga komen di bawah Berapa profit kita Dalam video kali ini guys Biasanya kan Kalau misalnya gue Ngambil world locks Itu kan gue buat Di video yang berbeda guys Tapi disini gue akan Gabung dengan video ini Jadi ini adalah episode Dimana Special series juga guys Bisa dibilang guys Oke Kita dapat 110 world locks Mantap guys Baru mulai Kita udah dapat Satu DL guys ya Oke Kalau ruby block Kita dapat Sepuluh L doang Oke Nice Kalau ini crystal block Kita lihat Crystal block gue masih banyak 186 guys Kalian bayangin guys 186 itu Kalau kalian kali 8 itu Bisa 200 kali 8 Itu udah 16 DL guys ya Oke Ini kita dapat Oke Sepuluh L doang Oke Nice Kita balik ke bawah Kita ambil dulu Kultis hood Kita dapat berapa 164 Oke Oke Sudah 4 DL Sudah 4 DL Kalau yang sini 75 world locks Headphone Headphone 156 world locks Nice banget Fishnet stocking 59 Ini semua set gue guys Jadi Kalau kalian mau beli Ya beli disini guys ya 5 WL Mantap banget Mantap banget Mantap banget Kita dapat 95 Oke Sudah Masuk Bentar 52 Bentar ya Lebih guys ya Soalnya DL gue lebih guys Ini gue ganti dulu Udah 8 diamond locks guys ya Jadi ini display block Kemarin Gue bangun world itu Disamping itu Setelah ada lebihnya itu Gue jual balik guys ya 1 WL per display block Kalau ini 250 Itu kalau gak salah Gue jual Grow board Grow board guys ya Ini 77 rock hammer Kita dapat 35 world locks Oke Lumayan Chandelier Kita dapat berapa 26 Lumayan guys ya Daripada Tadi Cuma dapat 10 10 WL guys Oke Lanjut ke ATM dulu ATM Kita ini Dikasih temen gue guys 200 Kemarin temen gue kasih Jadi kita dapat 254 Jadi Udah 15 diamond locks Guys ya Ini 98 Oke Make it 16 Kalau ini Kita lihat 24 Lumayan Ini kemarin gue jual Kalau gak salah City pack guys ya Udah habis semua guys Ini 44 17 Sudah 17 diamond locks Ini 15 WL Lumayan Tupi X itu lumayan Guys ya Oke Hover Platform Platform yang paling gue sukai Di game ini guys ya Kita dapat Oh hampir 1 DL Hampir 1 DL Kalau Candy Cane Nah Candy Cane itu Platform kedua guys ya Setelah Hover platform guys Yang gue sukai di game ini guys Candy Candy Vein Kita dapat 36 WL Happy Flower Grass Cuma dapat 30 Oke lumayan guys Udah 19 guys ya Ini pasti 20 DL ini Kalau gak salah nih 34 Kalau Fitrola Kita dapat 91 guys Hampir 1 Diamond locks 20 Udah 20 guys ya Udah 20 Snowball Kita dapat Uh 1 DL lagi Mantap guys Jadi gue mau juga Bilang terima kasih guys Buat kalian semua Yang udah Bantu Donate gue Dengan cara Beli barang-barang gue Gue gak tau Kalian itu Butuh barang gue Atau gimana Tapi memang gue Gue mau jujur guys Harga gue Harga di world gue itu Memang gue Taruh mahal Karena Gue jarang Ngambil Donation box Ini gue taruh Ini 20 Soalnya Biar gak ada lagi Yang bisa taruh World locks Di sini guys Jadi dengan cara Kalau kalian mau donate Kalian bisa beli Barang-barang Di world gue Buat mahal guys 2 world locks Oke Yang terakhir guys Yang terakhir Seperti biasanya Gue kasih waktu 3 detik Untuk kalian Tebak guys Berapa yang bakalan Kita dapat Dalam Safety block Kita kali ini Oke Kalian siap 1 2 2 3 Kalau kalian belum siap Kalian bisa pause Videonya Dan kalian bisa Comment dulu Di bawah Berapa yang Kita dapat Dari safety block Kita Oke Kita langsung Buka guys 27 diamond locks Ditambah Masih ada 249 Guys 60 diamond locks Kemarin Kita dapat 90an lebih Jadi Kemarin Gue dapat 90an lebih Udah banyak Yang jarang Jual safety block Karena Karena Gue Jual safety block Untuk dapat Profit Jadi Kalian semua Itu Ngikut Gue Mau jual safety block Jadi Sekarang Kalau mau cari Safety block Memang udah Mahal Dan Susah Susah Dicari Jadi Kalau kalian Mau beli Safety block Mau stock Yang banyak Pasti ada Di world Dan Nanti Setelah Ini Gue Mau Restock Lagi 500 Lebih Mencapai 1000 Kalau Soalnya Gue Tiap Kali Mau Restock Habis Masuk 1000 Tetap Dibeli Habis Masuk 1000 Setiap Kali Gue Harus Cari Orang Yang Jual Safety Block So It's Really Hard Kita Harus Ngambil Dulu Ini 60 Diamond Lock Sekarang Kita Dapat 87 Diamond Lock 96 Word Lock Seperti Gue Bilang Nanti Gue Juga Akan Adain Giveaway Di Youtube Community Gue Guys Jadi Kalian Harus Subscribe Sama Teken Notifikasi Bell Jadi Itu Saja Buat Video Kali Ini Seperti Yang Gue Bilang Kalian Comment Di Bawah Gimana Menurut Kalian Guys Kita Mau Ngambil Chance 50% Kita Aman Atau 50% Kita Kena Bannet Gara Tempat Yang Bagus Ini Atau Kita Harus Menghancurkan Kalian Comment Di Bawah Guys So That's it For Today Guys I Hope You Enjoy This Video Kalau Kalian Suka Video Ini Jangan Lupa Like Videonya Dan Jangan Lupa Subscribe Dan Share Video Ini Ke Teman Teman Kalian And As Always I'll See You Guys In The Next Video